Halo apa kabar jangan lupa klik tombol subscribe dan tombol loncengnya ya buruan bang naik hahaha rasain lo nggak bisa naik hahaha untung aja kita keburu sampai coba kalau kagak bisa-bisa kita ditangkep tuh sama kerumunan warga iya bang padahal tadi sedikit lagi ketangkep terus sekarang kita gimana nih bang kita tunggu babe aja bi sementara kita-kita ikat pak danu pakai sarung ini ya mudah-mudahan aja babe bisa mengatas situ makhluk piaraan pak danu selamat menikmati awas B dikit lagi ketangkep kalau gitu udah waktunya gue melawan awas B turaksasa dateng awas B 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 Bagus tuh mahluk udah musnah, sekarang kita ke Candi Reng, Petruk sama yang lainnya pasti menuju ke sana, soalnya tuh tempat yang paling aman, siap Be. Alhamdulillah, babesmer datang juga. Gimana Be sama tuh mahluk raksaksa? Udah musnah Be, lu tenang aja. Alhamdulillah, terus rencana selanjutnya gimana Be? Gue liat tadi, warga kampung juga belum kembali ke semula, Petruk. Pasti cuman Pak Danu yang bisa ngembalikan mereka ke sedia kalah. Kita bangunin dia aja, terus kita ancam supaya dia kembalikan warga sini kembali ke sedia kalah. Sama sekalian kita tanyain motor lu ke dia, di mana nyimpannya. Setuju tuh Be? Boi, bangun, bangun lu. Boi, bangun. Nah, bangun lu. Jangan pura-pura pingsan lu ye. Aduh. Hah, kalian, sialan. Aku ada di tempat ini lagi. Bandul, bandul, di mana kau? Hahaha, biaran lu, udah gua musnahin jadi debu dia sekarang. Hah? Si, si, siapa kau? Tampaknya kau bukan orang biasa. Gue adalah semar yang meraga sukma di tubuhnya anak ini. Hah? Berarti benar, kau bukanlah orang sembarangan. Iya, sebab lu menculik anak-anak gue ini. Jadinya gue bertindak. Sekarang, balikin enggak lu, semua warga kampung ini kesedia kalah. Atau, lu mau gue bikin jadi debu juga, kayak piaraannya lu. Hah? Ampun, Be. Mereka sudah tidak bisa lagi dikembalikan ke semua, Be. Hah? Lu bohong. Menurut penuturan anak ini, lu ubah mereka dengan cara membaca mantra, bukan? Pasti lu punya mantra juga untuk membalikan mereka semua. Betul, Be. Cepat, kembalikan kedua orang tua saya, Pak Adanu. Sumpah, Be. Demi Tuhan. Benar-benar, Dani, orang. Apa lu ingin seperti ini, ha? Hah? I-i-i, ya, Be. Ampun. Sudah, Be. Semua warga, sudah aku kembalikan kesedia kalah. Mana buktinya kalau mereka sudah kembali kesedia kalah? Ba, Be dan yang lainnya, silahkan ke kampung. Semuanya pasti sudah berubah. Satu lagi, kemana lu sembunyiin motor anak gue ini, ha? Be, Be, di dekat gue, Be. Baiklah, sekarang kita bawa Pak Danu menuju kampung untuk membuktikan apakah benar apa yang dikatakan Pak Danu. Kalau tidak, gue mampusin juga lu, Danu. Baiklah, Be, Sumpah. Bagus, apa yang lu omongin benar, Danu? Sekarang, gue serahin semuanya ke kepala dusun ini. Pak Hendak, ini tersangkanya. Terserah lu dah, sekarang gimana hukumannya? Danu, Danu, cuma gara-gara kau kalah dalam pemilihan kepala dusun saja sampai sebegininya, Danu. Terpaksa semuanya ini akan saya serahkan kepada warga sini karena kau telah melibatkan seluruh warga kampung. Warga dusun, bagaimana menurut kalian? Apa hukuman yang pantas untuk Pak Danu? Nah, jangan, jangan, aku mohon warga kampung, biarkan saya hidup. Baiklah, saya selaku kepala dusun ini menyerahkan Pak Danu ke tangan kalian semua. Silakan hukum dia menurut ganda kalian. Tunggu Juwanda, berikanlah keringanan untukku. Kasih tahu mereka Juwanda, wujud mereka supaya tidak menghukumiku dengan kematian. Juwanda, Juwanda. Maaf, Danu, kelakuanmu cukup keterlaluan. Jika kau hanya melibatkanku saja, mungkin bisa. Tapi, kau melibatkan semua warga kampung ini. Saya minta maaf, Danu. Sekarang, bagaimana? Apakah kalian langsung ingin pulang? Saya akan buka portal untuk kalian, kalau kalian ingin langsung pulang. Tunggu dulu Pak, gue ini kan bukan adul, tapi babenya anak-anak gue. Babenya semar yang meminjam ragani adul. Jadi, nih anak pasti waktu gue tinggali nanti bakalan lumayan lama sadarnya. Badannya juga pasti bakalan pada sakit semue. Sebab, tadi gue pakai buat bertarung ngelawan piarahannya Danu sama warga yang masih jadi zombie. Jadi, kita ke rumah lu dulu aja dah buat ngeistirahatin ragani adul. Oh, jadi kalian telah berhasil membawa babesemar kembali, Tuh. Iya, Beh. Ayo semuanya. Kita istirahat dulu di rumah saya. Buar biasa babesemar ini bisa mengalahkan badan dan biar hati sendirian. Terima kasih telah menonton. Sampai, ayo masuk. Baiklah, sekarang gue akan meninggalkan tubuhnya Adul. Lu semua, tunggu sampai Adul bangun ye. Jangan lu bangunin, biar tubuhnya Adul istirahat dan kembali kesedia kalah. Baik deh. Pak Anda, gue pamit ye. Baik deh, makasih ya atas mantuannya. Iya pak, jangan lupa tuh sama motor lu truk, pi. Iya be. Alhamdulillah, semuanya udah beres reng. Sekarang, ayo kita pulang. Iya be. Yaudah, sekarang kita ambil motor kita dulu. Yuk bang Petruk. Ah, yaudah. Tunggu, biar warga sini aja yang mengambil motor kalian. Pastinya kalian lelah dari tadi kami kejar dan menyelesaikan masalah di kampung ini. Bang, kir, kalian ambil motor saudara kita ini. Betulnya ada di mana bang? Dekat guanyi pak Danu pak. Katanya pak Danu, deket tempat penjara kita kemarin pak. Oh, iya iya. Kalian tau kan tempatnya? Iya pak, tau. Baik, kami akan kesana sekarang. Alhamdulillah, gue balik lagi ke tubuh gue. Yaudah, kita balik aja reng. Kita tunggu mereka di rumah gue. Sekalian lu ambil telur sama beras di warung buat makan di rumah. Nah, pastinya lu lapar kan? Eh, iya kok, bih. Laper banget kok, aye. Aye. Iye, soalnya waktu di sana beda sama waktu di mari. Pasti sekarang kita udah di sini lebih dari sehari. Atau jangan-jangan malah udah seminggu lebih. Hah, kurus-kurus dah gue. Aduh, aduh-aduh. Kok kepala gue pusing begini? Waduh, kita masih di sini ya, pi. Pak Danu, gimana, pi? Udah diperesin, Tul, sama Bebe Semar. Tenang aja, lu. Duh, alhamdulillah. Terus, sekarang kita bisa pulang dong, pi. Iya kan, pi? Bisa dong. Tuh, motornya juga udah dibalikin, Tul. Iya, Tul. Udah yuk, kita pamitan sama Pak Anda. Pak Anda, kami pamit ye. Mau cepet-cepet pulang, takut kelamaan di sini. Baiklah, portal akan saya buka di jalan yang mengarah ke arah utara. Kalian ke arah utara saja ya. Nanti kalian akan tiba di kota kembali. Baik, Pak. Alhamdulillah, kita udah balik ke kota lagi nih, pi. Udah ye, gue pan ke arah jalan sana. Sedangkan dulu ke arah sana. Kita berpisah di sini ye. Iya, bang. Makasih ya, bang. Udah bantuin kita. Iya, sama-sama, pi. Ya udah ye. As-salamu alaykum. Wa alaykum salam. Wa alaykum salam. Baik, kok bantuin gue rasa capek banget begini ya. Kayak abis dibukulin sama orang sekampung. Iya, Dul. Soalnya waktu lu pingsan, Bebeh Semar yang masukin ragelu. Dan pakai ragelu buat ngelawan piaraannya Pak Danu. Sama warga zombie yang dirubah Pak Danu. Hah? Yang raksasa itu, pi? Iya, Dul. Waduh, pantesan badan gue bagel-bagel gini. Gak apa-apalah, Dul. Yang penting kan sekarang kita bisa pulang. Soal badan lu mah. Ntar, kalau sampai di rumah bisa diurut? Iya, lu yang urutin badan gue, Yopi. Hah? Aduh. Uuuuh. Psssssssssssssss. Terima kasih telah menonton!